Taktik perang yang dilancarkan oleh Hamas ke Israel disebut sama dengan yang dipakai oleh militer Korea Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staff Gabungan, JCS, Angkatan Bersenjata Korea Selatan, ROK Armed Forces, pada evaluasinya selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Militer Korsel itu meyakini bahwa ada hubungan langsung antara Korut dan Hamas di berbagi sektor. JCS menilai bahwa hubungan Korut dan Hamas mencakup perdagangan senjata, taktik, doktrin dan pelatihan militer. Pihaknya pun menyimpulkan bahwa Korut berkontribusi pada Hamas dalam mempersiapkan serangan skala besar dengan menggunakan taktik berbeda dari yang digunakan di medan perang sebelumnya. Hamas sebelumnya menggunakan taktik yang berpusat pada serangan tabrak lari dan terlibat dalam konflik skala kecil dan serangan roket. Namun, selama akhir pekan lalu, Hamas melancarkan serangan tak terduga. Militan Palestine itu meluncurkan sejumlah besar roket untuk mengalahkan sistem pertahanan Rudal Iron Dome Israel. Selain itu, Hamas melakukan serangan drone yang mengakibatkan hancurnya berbagai sistem pengawasan, komunikasi, dan pengendalian kebakaran di sepanjang perbatasan. Mereka juga melakukan infiltrasi multifront dan melakukan serangan melintasi laut, darat dan udara. Sebelumnya, mantan Duta Besar, Dubes, Israel untuk Korea Selatan, Korsel, Akifator, menyebut bahwa Korut mengirim senjata ke Hamas untuk melawan Israel. Diduga senjata-senjata milik Korut sudah berada di Iran dalam waktu yang lama. Namun kabar ini sempat dibanta oleh Korea Utara. Menurut Pyongyang, laporan tersebut adalah cara AS untuk mencari kambing hitam baru atas konflik yang terjadi di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.